Intro Viral dep kolektor VS emak-emak di jalan. Emak-emak tersebut dituduh memakai pelat nomor palsu. Video ini dibagikan oleh akun Facebook Inah Hopipah. Terlihat kedua pria sedang memeriksa nomor mesin motor. Keduanya mengenakan kaos hitam dan topi. Mereka mengatakan bahwa pelat nomor tersebut palsu. Ini modus ya apa ya? Memang ya leasing motor masih begitu ya? Walau motor kredit padahal sudah dibayar cicilan sama bayar pajak. Palsu dari mana ya? Ini kejadian barusan ya di juanda dekat pom bensin, tulis Inah Hopipah. Emak-emak tersebut merekam kedua aksi dep kolektor saat mengecek nomor mesin. Nah guis motor saya disangka palsu. Coba buka maskernya. Katanya dari leasing, kata Inah menantang pria yang mengaku dari leasing. Nih guys, motor saya disangka palsu. Coba buka maskernya. Coba buka maskernya. Buka maskernya. Buka maskernya, katanya dari leasing. Coba buka maskernya. Buka, buka. Coba ini. Saya, ini topi buka. Ya, buka. Oke, sip. Thank you. Ini kan sama-sama. Ini maksudnya gimana sih, Bang? Tadi. Tadi. Tidak. Tadi. Tadi. Tadi pilih. Ini coba block gimana. Tidak ada keluar motornya. Tadi kita mau jodoh-jodoh. Tidak ada juga. Tidak ada juga yang kok. Tidak ada masalah. Baru keluar, bukan motornya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Palsu, katanya nomor kita palsu, enak aja, beli boleh resmi Maksudnya kalian ini mau ngapain? Maksudnya kalian ini mau ngapain?